Terima kasih sudah mengklik video ini Semoga penonton channel ini dalam lindungan sang pencipta Seperti pada thumbnail video yang berjudul Biosaka mengendalikan penyakit jamur pada tanaman Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan Kita akan mengenal apa itu jamur Dan cara jamur menginfeksi tanaman Ada pada video ini silahkan ditonton terlebih dahulu Agar saat menonton video ini tidak tersesat Jamur yang merugikan adalah patogen atau cendawan Yang hidup menumpang pada tanaman lain Yang akan menyerap nutrisi tanaman yang ditumpanginya Jamur setelah tumbuh terlihat oleh mata Seperti yang kita lihat pada serangan Atragnosa, Blas, Tongro, Layupusarium Jamur tersebut akan menyebar melalui angin Sentuhan atau binatang kecil Seperti hamatrib, kutu kebul Yang akan membawa spora jamur tersebut menyebar ke tanaman lain Ada banyak produk perusahaan yang dijual Untuk mengatasi masalah jamur yang pada akhirnya menambah biaya petani Ternyata tidak ada produk tersebut yang benar-benar bisa memusnahkan jamur Dan pada musim tanam berikutnya Petani akan membeli produk lagi Dan yang hebatnya produk yang sama di musim berikutnya Tidak efektif lagi Sehingga petani membeli lagi produk terbaru dengan bahan aktif yang berbeda Atau dosis yang lebih tinggi Kesimpulannya jamur bisa beregenerasi terhadap bahan kinia Tidak ada yang menjamin harga panen petani akan mahal Jaminan sapro di pertanian akan selalu naik dan tidak akan turun Itulah kenyataannya Petani menjadi target pasar Petani menjadi tumbal pesugihan Petani masuk dalam rantai lingkaran-lingkaran ketergantungan Itulah sebabnya di setiap video kami bertuliskan Total control EKS Kami akan mengontrol saudara kami petani Indonesia Dengan data dan fakta yang sebenarnya Oke, ternyata saya sudah terlalu banyak bicara yang tidak penting dan membosankan Kita masuk ke pembahasan Biosaka Mengendarikan Jamur Pertama, buat cairan Biosaka dari dedaunan anti jamur Contohnya daun nimba, daun gelinggang, daun temuireng Tambahkan sedikit rokok yang sudah dihisap Karena rokok yang baru dan yang bekas berbeda hasil jat kimia yang aktif saat direndam Selanjutnya aplikasi dengan metode semprot Biosaka Biosaka dan lihat perkembangan hasil pada tanaman yang kalian semprot Sebaiknya gunakan untuk pencegahan pada tanaman kita Karena video ini terlalu panjang, mohon dimaafkan Selanjutnya kita akan membicarakan kandungan bahan kimia yang ada pada bahan yang saya sebutkan tadi Secara biologi, unsur dan jat apa saja Unsur adalah makanan untuk tanaman Sedangkan jat bukan unsur bagi tanaman atau bukan makanan untuk tanaman Kita akan bahas hal tersebut di video selanjutnya Semoga penonton channel ini dimudahkan urusan Rezeki yang baik, bisa bayar hutang dan hidup berkecukupan Dibarkati saudara seiman Guru-guru yang memberikan keilmuan Para awliya Allah, zuriat rasulullah, mamawan abah La ilaha illallah, muhammad rasulullah Allahuakbar, mardeka Terima kasih telah menonton!